hai oke guys jadi di video kali ini gua akan ngasih tahu gimana caranya ngamanin akun Google yang biar anti-HB gitu lah atau riset nah yang pertama itu perantu keamanan nah disini tuh ada pilihan nah semisalnya kalau tuh beli akun kan suruh yang ngejual atau sellernya itu tambahin nomor kalian sini dan juga email kalian gitu biar bisa buat jaga-jaga gitulah intinya ini tambahin dan ini juga nah kalau dari kalau misalnya kalian tuh akun kan sendiri kan tinggal tambahin sendiri aja cuy nggak apa-apa sih gak ada ngaruhnya nah kalau udah udah ditambahin emailnya pemulihan kalian sama nomornya yang kedua itu kalian tuh ganti sandi nah sebelum sebelum ganti sandi itu kalian tuh jangan suruh seller atau yang ngejual log out dari akun kalian gitu loh soalnya kan gimana ya kalau kalian beli akun tuh mau ganti sandi tuh pastilah minta kode sama sama si seller HPnya itu nah makanya gua suruh jangan suruh seller log out atau alrek dulu lah intinya kalau udah selesai ngamanin baru suruh dia alrek atau log out tuh nah yang kedua itu ini kalian ganti sandi nah yang ketiga itu tambahin verifikasi dua langkah usahakan verifikasi dua langkahnya itu pakai nomor nah ini gua pakai akun baru buat ini buat nyonton ya nah ini tuh nah situ kalian tuh tinggal nah kalian tuh tinggal tambahin pakai nomor jangan pakai aplikasi co kalau aplikasi kadang-kadang aplikasinya kapus kodenya kapus juga ntar gitu nah ini pakai nomor ke nomor aktifnya nah kalau udah kalian tuh bisa ini tambahin kunci sandi nah kunci sandinya itu nah kunci sandinya tuh kan bisa gunakan kunci sandi ini artinya kalau orang-orang lain dogen tuh harus minta kunci sandi dari kalian nah ini otomatis aktif nah ini baru saja lihat nah ini baru saja udah aktif kalau udah aktif tuh bukan aktif aktif nah nah terus yang yang keberapa itu nah waktu lanjut ke ini log out kan perangkat nah disini ini kan log out-in yang bukan HP kalian gitu kalau HP kalian ya diamin aja misalnya ini kan HP gua nah gua diamin aja jangan log out nah kalau log out tuh mana caranya nah ini log out tuh kayak gini nah ini klik ya log out gitu cuman ini HP karena ini HP yang gua pakai ini ya enggak ya enggak gua gua log out-in lah nah terus yang terakhir itu yang mana Bang nah ini yang ini ikan tuh perlu banget nih ganti ya bukan ini cowok info pribadi nah disini tuh kan bisa tambahin profil lah gitu profil apalah nah ini gua namanya ini kan bisa ubah namanya jadi apalah misalnya suka kalian itu intinya ya juga gitu jelas biar orang Kang AB nya nggak tahu sampai nama Google kalian gitu nah ini juga tanggal lahirnya nih kan rubah usahakan jangan tanggal lahir yang new-new gitu contohnya tuh jangan yang 2007-2008 gitu lah intinya di atas 2007 contohnya 2006 gitu Nah kalau udah dirubah itu kan tuh bisa gendernya jangan ganti soalnya gua sih bagusan ini juga tidak ingin menyebutkan sih biar aman gitu Nah kalau udah jadi itu kan bisa tambahin juga email-email-email banyak sih bukan email pemulihan doang email-email mana juga itu nah email alternatif ini kan bisa tambahin co karena itu bisa-bisa misalnya akun kan tuh gimana ya kena Canon atau apa ternyata otomatis email kalian direkomendasiin gitu nah jadi yang terakhir tuh cara biar gak direset gimana Bang tapi kita keluar klik pengaturan pengaturan akan suh scroll sampai cari ini yang namanya Google kayak gini yang lu pasti ada cowok Google Nah kalau udah kalian klik Nah itu kalau untuk tinggal nunggu nah disini tuh kan ada menu-menu kayak gini nih ini nih gua pakai akun yang baru tadi yang berbuat akun akun buat tes Nah kalau kayak gini gimana Bang kan gak ada menunya kan kalian klik ini aja semua lainnya nah situ kan Scroll sampai nemu tulisan ini temukan perangkat saya lu klik nah ini kan harus ini bolanya tuh kesini jangan kesana nih kalau gini artinya mati guys udah aman sih enggak direset lagi gitu kalau gini ya kalau gini ya kriset kalau kayak gini tata nah kalau kayak gini tuh artinya kriset Nah kalau gini kesini kriset kalau gini ya atau nah kalau gini tuh nah kalau kayak gini tuh artinya udah enggak kriset sih udah segitu aja dari gua Lexi Oke